Halo brother brother fighter, jumpa lagi di channel ini di kurde channel yang membahas tentang OnePride MMA dan juga para petarung-petarung MMA tentunya Kali ini kita mau ngebahas nih bagaimana akankah terjadi pertarungan dengan Alex Munster melawan Andika Mamesa Oke, ikutan aja video ini, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan bagi kalian yang belum like, like dulu video ini, let's go fighter Brother brother fighter, akankah terjadi pertandingan antara Contender Fight Alex Munster melawan Andika Mamesa? Nah, inilah yang kita harapkan ternyata pertarungan yang terjadi nanti di OnePride MMA tentunya ini akan menjadi pertarungan yang berdarah-darah, pertarungan yang akan membara di oktagon ini Mengingat Alex Munster telah mengalahkan Rudy Ahong sebelumnya dan tentunya dengan teknik boxingnya dan juga strategi bertarungnya ini akan menjadi suatu tantangan Dimana Alex Munster boleh bertarung nanti melawan Champion Winry Party 5 ataukah melalui Contender Fight melawan top contender yaitu Andika Mamesa Nah, ini yang menarik, mengingat Alex Munster telah mengalahkan Rudy Ahong Dan mengingat Andika Mamesa juga ingin sekali menantang Rudy Ahong pada saat itu Pada saat memenangkan pertandingan dia yang menantang Rudy Ahong Tetapi Prof. Fransino Tirta tidak mengiakan mempertemukan Rudy Ahong dengan Andika Mamesa Karena posisinya dia sudah di top contender Seharusnya dia menantang Champion pada saat itu yaitu Theodorus Ginting yang sebagai Champion pada saat itu Tetapi tidak dilakukan Nah, akhirnya Theodorus Ginting melawan Winry Party 5 dan mengalami kekalahan Dan sekarang Champion dimiliki oleh Winry Party 5 Nah, Winry Party 5 ini akankah bertemu dengan Alex Munster Ataukah bertemu dengan Andika Mamesa Ini kita nggak tahu nih Bagaimana One Pride mengambil keputusan Apakah pertarungan itu langsung Alex Munster nanti bertemu dengan Champion Bertarung memperbutkan sabuk juara di title fight Ataukah melalui contender fight melawan Andika Mamesa Nah, ini yang masih bertanya-tanya Tapi saya berharap Saya sangat berharap adanya contender fight Alex Munster melawan Andika Mamesa Mengingat Andika Mamesa sangat mengincar Rudy Ahong Dan Rudy Ahong telah di kalahkan oleh Alex Munster Dan ini adalah pertarungan yang luar biasa dan seru nih Saya yakin ini akan panas Mengingat sebelumnya Alex Munster melawan Andika di Fight Night 28 saat itu Alex Munster hampir mengalahkan Andika Mamesa Dan membuat Andika Mamesa kewalahan Di dalam bertarung stand up Dan teknik tinjunya luar biasa Serta strategi-strategi bertarungnya Alex Munster ini Tidak bisa diremehkan nih Walaupun badannya kalah besar dari Andika Tentunya dia memiliki stamina, nafas Serta teknik pukulan-pukulan yang efektif Nah inilah kita nanti-nanti nih Hanya saja di akhir-akhir pertandingan pada Fight Night 28 saat itu Alex Munster kalah Ini yang sangat disayangkan sekali Tapi ini bisa menjadi balas dendam Alex Munster untuk memenangkan pertandingan melawan Andika Mamesa Tapi kita gak tahu Pertandingan seperti apa yang akan disajikan One Pride Apakah nanti Alex Munster langsung melawan champion Sang champion Winry 45 Nah seperti apa? Kita lihat rank position dulu saat ini Let's go Fighter Nah Fighter Posisi ranking champion saat ini Winry 45 masih menang 6 kali dan kalah kosong Ini belum pecah telur Termasuk Andika Mamesa top contender Menang 6 kali kalah kosong Tentunya Theodoris Ginting Setelah kekalahan sebelumnya Theodoris Ginting Berada di posisi 2 Dengan kemenangan 6 kali kalah 1 kali Dan diikuti dengan posisi 3 Natalix Munster Menang 6 kali kalah 1 kali Setelah mengalahkan Rudy Ahong Dia naik peringkat ke posisi 3 Nah menurut kalian Natalix Munster ini Akankah langsung bertemu Sang champion Winry 45 Itu tergantung dari keputusan One Pride Tapi menurut kalian seperti apa? Tulis di komen ya Apakah harus bertemu Andika Mamesa dulu? Atau memang Andika Mamesa Yang akan melawan champion Winry 45 Membalaskan dendam Theodoris Ginting yang kalah? Kita gak tahu Tapi harapan kalian Apa harapan kalian? Diluar dari keputusan One Pride MMA Apa harapan kalian? Siapa yang mau kalian temukan nih? Winry 45 Akankah bertemu Andika Mamesa Dalam title fight? Atau bertemu Alex Munster Dalam title fight? Ataukah Adanya contender fight dulu? Alex Munster Melawan Andika Mamesa? Nah inilah yang kita Naanti-naanti nih Sesuai dengan harapan saya Nanti Alex Munster Bertemu Andika ini akan seru Ini akan seru nih Nah teman-teman Tulis di komen ya Apa harapan kalian? Dan kita berharap nih Alex Munster akan bertarung secara Maksimal dan optimum Mengingat kejadian sebelumnya Melawan Rudy Ahong Penurunan berat badan yang drastis Membuat kelelahan sangat Cepat Dan juga Staminanya Sangat cepat menurun Ini patut di Di garis bawahi Jangan sampai menurunkan berat badan sangat cepat Sehingga akan berpengaruh kepada stamina Kita berharap Alex Munster Akan menggila Di pertandingan nanti Tidak seperti Kelelahan yang melawan Rudy Ahong Kita berharap Alex Munster nih Pukulan-pukulannya menggila Melawan Winry Pati 5 Ataupun melawan Andika Mamesa Tentunya Kalau Winry Pati 5 Akan meladini di atas Kalau Andika Mamesa Saya yakin Dia akan men-take down ke bawah Karena Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Meladini Alex Munster di atas Agak sedikit kewalahan Tapi ketika di bawah Wah itu Luar biasa nih Andika nih Nah Seperti itu aja Harapan kita Harapan Saya sendiri Bagaimana pertarungan Akan terjadi nanti Tapi Keputusan Ada di tangan One Pride MMA Sang Promoter Bagaimana Menyajikan pertarungan-pertarungan Yang seru Fair play Serta Luar biasa Dan berkualitas Mudah-mudahan Kita berharap Nanti Pertarungan title fight Di kelas Walter White Ini akan semakin seru nih Dan kembalinya Rudy Ahong Mudah-mudahan Kembali bersinar Seperti 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Tapi kita gak tau Seperti apa keadaannya sekarang Karena banyak pemain yang Vakum dari persiapan Pertandingan Ini Yang kita Sayangkan ini Mudah-mudahan Teodorus Ginting juga Kembali bangkit Atas kekalahannya Dan bisa kembali Bersinar lagi Seperti sebelum-sebelumnya Oke Segitu aja Harapan kita Harapan saya sendiri Pertandingan One Pride nantinya Seperti apa Siapa bertemu siapa Dan kita berharap Di Walter White ini Akan menjadi Perebutan juara Yang panas Karena memang Bintang-bintangnya Semua ada di Walter White juga Oke Segitu aja Tetap sehat Semuanya Tentunya Pertandingan Alex Munster Dengan Winry Party 5 Akankah terjadi Oktober nanti Ataukah memang diundur Dikarenakan memang Winry Party 5 Ada keperluan sesuatu Dan juga Pertarungan nanti Apakah Akankah berubah Lawannya Winry Party 5 Berubah Menjadi Siapa Orang lain Digantikan Untuk Contender Fight Melawan Alex Munster Dan saya berharap Alex Munster Sangat siap Di pertarungan Oktober nanti Mudah-mudahan Itu adalah harapan Kita semua Mudah-mudahan Semua bertarung tetap sehat Dan kita semua tetap sehat Jaga kesehatan Dan tetap semangat Bye-bye Sub indo by broth3rmax